Nah sekarang nih yang terakhir adalah endorfin. Endorfin itu sering disebut dengan painkiller hormone. Jadi orang-orang yang terbiasa menggunakan pola pikir yang positif, itu biasanya endorfinnya juga akan cukup baik ya. Karena apa? Karena dia akan lebih tangguh menghadapi stres. Pada saat kita melakukan olahraga itu bukan setengah-setengah ya, artinya bergerak-gerak aja ya. Udah, udah, itu gak dapat. Pada saat kita berolahraga seperti itu, memang dari hasil penelitian terlihat bahwa ada tuh perasaan euforia. Jadi kalau kita ingin mencari kebahagiaan, cari-cari ya, maka kebahagiaan itu di luar, jauh deh ya. Tapi kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu ada di sini. Ada di sini, ada dalam diri kita, kita bisa ciptakan. Dan kita bisa bagikan, sebarkan kepada orang-orang yang di rumah, kecua kepada siapapun yang bertemu dengan kita. Sehingga kita akan menjadi berkat bagi bersama. Shalom Pemirsa Hoop Channel, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasih anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita masih membahas dalam satu rangkaian bagaimana menjadi orang tua yang bahagia dalam kondisi apapun, yaitu yang berhubungan dengan empat hormon kebahagiaan. Kali ini kita telah masuk di hormon terakhir atau seri bagian terakhir, dan hormon kalian yang kita bahas adalah mengenai hormon endorfin. Nah, apa itu hormon endorfin dan bagaimana cara mendapatkannya? Apakah perbedaannya antara hormon endorfin dengan hormon-hormon berikut yang lainnya? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina, beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva, aduh orange ya. Iya, nggak patah, saya mau agak terlihat cerah banget. Bahagia sekali kayaknya nih. Iya, saya mau bahagia. Saya juga mau mendebarkan kebahagiaan juga dong Ibu Helena. Ah, iya, iya, bagi buat saya ya. Saya juga ingin nih ngerasain bahagia terus. Betul. Supaya apa? Supaya awet mudah. Dan yang pasti kebahagiaan yang mau kita bahas ini berharap bukan hanya kebahagiaan bagi hanya para orang tua atau pendidik. Iya lah. Tapi bisa mereka tularkan ke anak-anaknya, murid-muridnya. Benar, benar. Karena bagi anak-anak atau anak-anak yang bahagia, masa depannya pasti akan lebih baik lagi. Guru-guru yang bahagia, anak muridnya juga akan ikut bahagia. Nah, itu dia. Iya kan? Coba deh, kalau guru datang ke kelas gitu. Halo anak-anak, selamat pagi. Tuh anak-anak yang dari rumah tuh mungkin belum sarapan ya. Jadi seger gitu kan. Tapi begitu pagi-pagi, eh kamu, kamu, kamu. Jadi, misalnya, keluar. Sana, kamu kenapa begini? Keluar. Ya, walaupun sudah sarapan cepat lapar deh menghadapi guru-guru kayak begini. Dia langsung gak semangat ikut pelajaran seperti itu. Tiba-tiba hilang tenaga. Nah, masih inget gak, Pak? Tiga hormon bahagia yang sudah kita pelajari. Masih. Yang pertama, ini empat hormon kebahagiaan ya. Yang kita udah bahas ada tiga. Yang pertama adalah hormon dopamine. Yang kedua adalah hormon cinta. Iya, oksitosin ya. Oksitosin. Yang ketiga adalah serotonin. Iya. Dan yang sekarang kita mau bahas yaitu hormon endorfin. Ini hormon apa sih, Bu? Iya, jadi kalau dopamine tuh kan paling menonjolnya tuh tidur cukup. Betul. Makan makanan yang kita sukai ya kan. Terus juga ya sinar matahari juga terpengarai ya. Terus kemudian kalau oksitosin tuh yang paling utama tuh adalah ya mencintai dan dicintai, perasaan dicintai. Dan juga berpelukan lah yang paling jelas kelihatan ya kan. Sering berpelukan kepada orang yang kita kasihi atau mungkin sahabat kita. Makanya kan kalau orang-orang yang sering bertemu dengan sahabat tuh biasanya lebih happy gitu ya dibandingkan orang yang selalu menyendiri gitu. Iya gak sih? Nah, karena apa? Oksitosinnya deras banget tuh. Kemudian yang serotonin yang paling menonjol adalah sinar matahari, makan kacang-kacangan, termasuk rujak, kakai pasuka. Sayur-sayuran. Dan pijat-pijat juga ya. Pijat juga. Pijat atau masas ya. Saya ingat juga Bu Helena, musik yang menenangkan. Yes, itu dia ya. Jadi musik yang menenangkan ini sangat berguna banget untuk membuat kita merasa bahagia. Jadi mari ciptakan ya. Dan masih ingat juga kan bagaimana kita kalau harus menghadapi masalah, kita harus ingat-ingat bahwa yang membuat kita bahagia itu bukan orang lain. Tapi dari kita sendiri. Ini loh, ini udah dikasih Tuhan nih. Tuhan baik banget ya. Ada komputernya di sini. Ada aplikasinya loh. Saya pengen bahagia. Yaudah, coba pikirkan masa-masa di saat Anda bahagia. Bayangkan siapa yang membuat kita merasa berarti, membuat kita merasa diperhatikan, dipedulikan. Coba bayangkan orang itu. Jangan bayangkan orang yang kita tidak suka dan tidak menyukai kita. Kita sering kadang-kadang ketika saat di musik orang tuh, kita pikirin dia terus gitu loh. Yalah, makin-makin nggak jelas lah. Itu serotoninnya malah nggak muncul gitu kan. Error, error, error. Yang lainnya kita malah jadi makin marah-marah. Ya, jadi bayangkanlah sosok yang kita ingat, aduh kalau ada dia tuh enak banget ya di sini. Coba bayangkan, mama tuh selalu memasakkan masakan yang aku suka misalnya gitu. Bayangkan, hmm senyumannya, terus harum masakannya. Bayangkan itu ya. Sehingga itu akan membuat kita tiba-tiba ketawa sendiri loh. Bisa ketawa sendiri gitu kan. Nah, itulah dahsyatnya kekuatan pikiran yang kita harus gunakan. Jadi, nggak usah nunggu-nunggu nanti kapan ya saya bahagia. Kok kapan? Sekarang lah. Ya gitu kan. Karena bahagia kita yang ciptakan. Dengan cara yang sederhana nggak harus. Murah. Ya, murah banget. Nah, sekarang nih yang terakhir adalah endorfin. Endorfin itu sering dijuangkan dengan painkiller hormone. Jadi, sebenarnya cara kerja itu sama seperti, apa ya, obat itu loh, narkotika seperti itulah ya. Jadi, itu biasanya akan disuntikan kepada orang yang mau operasi gitu ya. Supaya dia nggak berasa sakit. Kayak obat bius gitu mungkin ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Opioid ya. Golongan opioid. Dan, apa tuh namanya biasanya digunakan untuk jangka pendek kalau boleh lama-lama. Nanti bisa ketergantungan kan gitu kan. Nah, padahal sebenarnya di tubuh kita juga ada itu. Cuman mungkin kadarnya kan nggak sebanyak kalau kita disuntikan kan gitu kan. Kalau secara alami itu sebenarnya ada dalam kadar yang sangat-sangat bagus. Untuk membuat kita merasa bebas dari rasa sakit. Dan juga bisa tenang menghadapi stres. Iya kan. Jadi, orang-orang yang terbiasa menggunakan apa namanya pola pikir yang positif. Itu biasanya endorfinnya juga akan cukup baik ya. Karena apa? Karena dia akan lebih tangguh menghadapi stres. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang sangat mudah, Eva. Wah, ini yang paling penting tuh adalah gimana caranya. Bisa mudah dan murah, Bu Helena. Karena di masa pandemi kayak gini. Ini ibu-ibu banget ya. Iya bener. Ibu-ibu banget ya. Murah, mudah. Mudah dan murah. Kalau bisa enak gitu. Betul, mudah, murah. Dan ternyata bisa enak juga. Kayak ternyata yang sebelum-sebelumnya, hormon sebelumnya mendapatkan dengan cara yang murah. Matahari, berlimpah gitu ya. Malah di kamar terus. Aduh, menangis lagi. Aduh, ngapain kan keluar ya. Kayak goyang kayak gitu. Sel musik. Berolahraga. Berolahraga sambil menikmati musik. Jadi, berapa hormon tuh yang keluar tuh. Bisa jadi semuanya langsung keluar. Jadi, dari matahari kita dapatkan hormon serotonin. Kemudian tuh dari musiknya kita bisa mendapatkan hormon serotonin juga ya. Kemudian pada saat kita bergerak, luarraga, ini endorfinnya ya. Waktu kita berolahraga, sebenarnya hormon endorfin itu akan terproduksi dengan daik. Makanya orang-orang yang, apa tuh namanya, orang yang, apa ya, kayak lemah gitu ya. Disuruh luarraga kan. Ini betul. Pada saat ini, pada saat di, apa tuh, di tempat yang COVID, pasien COVID itu. Pada saat mereka isolasi, itu ada kegiatan olahraganya loh. Iya, betul. Ada pengalaman dari teman-teman saya dan juga keluarga yang sempat di isolasi di sebuah hotel gitu. Mereka videoin tuh. Ya, emang begitu harusnya. Jadi, pada pagi hari itu tim dokter dan juga tim nakes yang lainnya mengajak semua untuk bergoyang ya. Karena selain obat yang masuk, kita juga perlu meningkatkan imunitas. Jangan lupa loh, bahwa hormon bahagia itu akan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Yaitu dengan cara, ya ini salah satunya, meningkatkan endorfin yaitu membuat rasa sakit itu gak terlalu terasa lagi gitu. Ya, olahraga. Jadi, lupa deh. Mungkin lupa juga barangkali. Tapi yang pasti akan meredah rasa sakit yang mungkin muncul pada saat kita sedang kena penyakit tertentu seperti COVID kemarin gitu ya. Kita masih akan membahas nih, mengenai hormon yang terakhir ini, bagaimana cara mendapatkannya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, The Love Your Child. Kembali lagi di The Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana caranya menjadi orang tua yang bahagia dalam kondisi apapun berhubungan dengan 4 hormon kebahagiaan. Episode kali ini membahas hormon terakhir yaitu hormon endorfin. Atau biasa dikenal dengan painkiller, ya kan? Kalau misalnya kita dengar endorfin, ini mungkin ini lebih kemedis banget kalau secara umum kita dengarnya ya. Ah, ini biasa disuntikan, obat-obatan lah ini, biasa disuntikan. Kayak tadi, contohnya mau operasi atau... Karena perlu dosis yang lebih tinggi ya. Atau mungkin dia ada satu kondisi tertentu yang harus menahan rasa sakit, nah pakainya painkiller ini atau endorfin ini. Tapi ternyata, hormon endorfin ini pemirsa merupakan salah satu hormon yang penting dalam membuat kebahagiaan. Ya kan? Dan ini juga caranya tadi, apa sih yang mau kita... Bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Tapi sebelum masuk ke cara mendapatkannya, akibatnya apa sih Bu Elan kalau kita kekurangan dari hormon ini? Yang pasti kita akan mudah untuk merasa bahwa semangat hidupnya akan turun. Kenapa? Karena kita akan fokus dengan penyakit kita. Kayaknya penyakit jadi begitu terasa banget deh gitu ya. Jadi ada hubungan rupanya kalau orang yang kurang endorfinnya dengan orang yang... Ya seperti saya dulu tuh, fibromia glia ya. Yang disetuk aja tiga tik tik tik. Aduh, 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 kocon disetuk dong pakai tangan gitu. Nah, kalau waktu itu memang saya kekurangan vitamin D yang cukup parah gitu. Saya nggak sadar bahwa kehidupan saya, pola hidup saya itu ternyata tidak bersahabat dengan matahari gitu. Saya pikir dengan matahari yang masuk melalui jendela itu sudah cukup. Ternyata enggak, harus terkena pada bagian kulit kita nih. Dan ya mungkin karena saya turun ke mobil, lalu sampai ke sekolah, AC gitu ya. Terus pergi lagi, kunjungin ke kelas yang lain. Itu semuanya ada di dalam ruangan atau paling tidak walaupun ada koridor-koridor begitu, matahari berlipat tapi nggak kena kulit saya gitu. Nah, itu rupanya bertahun-tahun yang membuat saya akhirnya jadi begitu tuh. Apa namanya, kekurangan hormon bahagia juga ya. Aduh, karena kalau lagi sakit pasti kita nggak bahagia ya, Bu Liliana. Ya, pasti ya. Jadi, vitamin D itu sangat penting ya. Jadi, kalau untuk yang ini, endorfin ini memang membuat kita jadi, apa tuh namanya, mudah nyeri ya. Mudah nyeri kalau kita ada sakit sedikit aja, kayaknya langsung kita rasain banget. Kita terasa sekali gitu. Nah, jadi kita memang perlu belajar ini. Perlu belajar lah dari para ahli yang sudah melakukan penelitian ya. Endorfin penelitian itu bukan cuma satu-dua kali. Bukan pengalaman pribadi juga gitu. Tapi pengalaman dari begitu banyak orang, bahkan bisa sampai ratusan dan ribuan orang, yang sampelnya itu membuat kita bisa menyimpulkan bahwa ini bisa dipercaya gitu ya. Jadi, yang pertama adalah lagi-lagi olahraga, Pak. Ya, sehari minimum 30 menit. Olahraga kan bisa macam-macam ya. Dan nggak harus di bawah matahari juga sih olahraganya, tapi lebih bagus di bawah matahari. Kalau terpaksa nih, Bu Helena. Hujan. Ya, kan di rumah bisa ya. Dengan cara, ya dengan cara apa tuh namanya, senam, setel musik, ada handphone kan, udah setel musik, ayo kita walk out ya. Bergerak. Ya, kayak gitu bergerak ya. 30 menit. Tapi yang pasti mood kita akan berubah ya. Jadi selain endorfin, kemudian juga apa tuh namanya, hormon-hormon yang lain juga akan terangsang, seperti serotonin dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga, kenapa olahraga itu kok bisa? Iya, kenapa? Ternyata memang pada saat dia, pada saat kita melakukan olahraga itu bukan setengah-setengah ya. Artinya, gerak-gerak aja ya. Udah, udah, itu nggak dapat. Ya kan, paling tidak sampai kita merasa maksimum, ya itu tadi hitungannya. Biasanya 30 menit baru ada hasilnya. Kenapa hubungannya itu apa, Bu Helena? Jadi ketika pada saat, pada saat kita berolahraga seperti itu, memang dari hasil penelitian terlihat bahwa ada tuh perasaan euforia. Jadi setelah 30 menit kita ada, kayak ada perasaan, yes, akhirnya aku bisa selesai 30 menit gitu ya. Atau mungkin kita udah targetkan, kita mau keliling nih, 3 kali klaster kita misalnya. Begitu selesai, yes, akhirnya bisa. Dan kemudian kita ada perasaan yang kita juga nggak tahu dari mana itu ya. Kita merasa bahwa puas gitu. Ya kan, sehingga rasa sakit yang mungkin ada, pegel-pegel, atau mungkin pusing-pusing, itu dengan sendirinya nggak berasa gitu. Ya, digantikan oleh perasaan yang senang, yang dihasilkan, rasa puas, yang dihasilkan setelah kita menyelesaikan olahraga yang... Benar-benar ya? Betul-betul ya, jadi sekali lagi bukan gerak-gerak badan biasa nih, 5 menit udah hacapai, itu sih bukan olahraga namanya. Berarti memang di sini dikatakan cara membuat kita bahagia adalah melawan nih, apa sih yang ada dalam tubuh kita. Karena kebahagiaan itu kita yang ciptakan, kita ingat di episode yang sebelumnya dikatakan, semua tuh bisa kita kontrol dari pikiran kita ya Bu Helena. Ya, betul. Begitu juga untuk mendapatkan hormon-hormon ini, dan kali ini yaitu hormon endorfin, painkiller, walaupun katanya painkiller, menghilangkan rasa sakit. Bukannya kalau saya tambah gerak, tambah sakit, tapi ternyata enggak ya Bu Helena ya. Ya. Nah, lanjut apa lagi Bu Helena? Nah, tertawa. Hah, tertawa. Tertawa yang gimana Bu Helena, cuma sekedar tertawa saja. Jadi, ada satu penelitian dari Ibu Laura tahun 2007 ya, bahwa humor dan tertawa itu tuh menguntungkan banget buat kesehatan fisik kita loh. Jadi, pernah ada satu kali orang yang, aduh mungkin ada penyakit tertentu dalam tubuh dia yang membuat dia tidak bisa, apa ya, tidak bisa bekerja dengan maksimum lagi. Jalan sakit, sendi-sendinya sakit gitu ya. Dan akhirnya difonis nih, enggak lama lagi akan meninggal ya. Ya, gitu. Jadi, Anda nih kayaknya nih dari ini ada penurunan-penurunan kemampuan tubuh Anda, sepertinya Anda tidak akan lama lagi. Jadi, kalian sebaiknya lakukanlah yang terbaik sebelum Anda meninggal. Waduh, kok gitu ya? Mungkin di luar negeri bisa ya ngomong langsung to the point game gitu ya. Tapi memang harusnya seperti itu ya. Harus seperti jujur ya, dokter yang jujur seperti itu. Nah, jadi orang ini karena berpikir bahwa saya nggak lama lagi ya. Ya, sudah lah. Kalau begitu, saya mau tinggalkan kesan yang baik lah gitu ya. Saya mau menghibur orang-orang yang sakit seperti saya. Dia berkunjung lah dari satu bangsa ke bangsa lain membawa bunga yang dia beli. Dia pikir uang buat apa lagi? Orang saya mau meninggal kok. Sudah diponis. Sudah diponis kan yaudahlah buat apa lagi uang ini? Saya simpan-simpan, udah saya beli bunga lah. Dia keliling tuh dari pasien satu ke pasien dua. Halo, selamat pagi. Semoga cepat sembuh ya. Dah kasih datang lagi ke pasien berikutnya. Udah berkunjung begitu kasih bunga. Tahulah pasien kan jarang dikunjungin. Bahagia sekali. Ya kan ketika ada yang datang bilang semoga cepat sembuh. Itu mahal loh. Betul. Karena kan jam besoknya kan gak 24 jam. Iya gak sih? Terbatas sekali. Iya, jadi ketika ada orang-orang yang datang dengan senyuman, apalagi dengan bunga. Aduh, rasanya seperti saya jadi orang penting nih. Nah, orang yang diberikan dapat hormon apa kemarin? Oksitosin kan? Nah, dia sendiri nih sih. Orang yang sakit ini ternyata dia juga ngerasa ada satu kenyamanan yang gak bisa dikatakan gitu. Ya, jadi oksitosin dapat dua-duanya dan rupanya endorfin juga muncul. Dan ini juga yang mau kita bagikan supaya jangan tahan-tahan untuk berbuat baik. Janganlah jemuh berbuat baik ya. Ibu Hanya kita masih akan membahas bagaimana cara mendapatkan hormon ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas hormon kebahagiaan. Dan kali ini hormon bagian yang terakhir yaitu endorfin. Masih berkelanjutan tadi yaitu mengenai tertawa. Saya jadi bertanya-tanya, Bu Helena. Ini kan painkiller, berarti endorfin kan? Berarti ada satu hal yang sakit dalam tubuh. Tapi saya disuruh ketawa nih, Bu Helena. Ini maksudnya gimana ketawa di atas penderitaan sendiri? Apa hubungannya, Bu Helena? Sebenarnya kita pada saat kita tertawa, kita sedang menjaga jarak nih dengan persoalan. Ya kan? Ini persoalan saya sudah sedih-sedih, saya sakit nih. Tapi saya coba datang ke orang-orang yang kita tahu juga menderita gitu ya. Lalu kita memberikan kasih sayang seperti itu dengan memberikan bunga, senyuman. Dan juga mungkin mengajak humor gitu ya. Itu bagus banget. Ini kisah yang tadi memberi itu. Akhirnya yang tadinya kata tiga berapa bulan lagi umurnya ternyata masih lama. Karena apa? Dia justru makin sehat. Dokternya bingung gitu. Kok Anda jadi makin sehat ini ya? Apa yang Anda lakukan? Minum apa Anda? Ya rupanya itu. Ketika dia mengantarkan bunga, lalu mengunjungi orang-orang yang sakit. Padahal dia sendiri juga sakit. Lagi sakit. Itu justru membuat dia lebih sehat. Siapa yang bekerja? Hormon bahagia kan? Wah, ternyata kebahagiaan. Memberi itu ya. Bukan hanya memberi kebahagiaan buat orang lain, tapi juga bagi diri sendiri. Memberi pengampunan. Itu bagian juga dari pemberian loh. Pemberian pengampunan itu sebenarnya adalah cara kita untuk membuat kita juga lepas dari beban kita. Nah, kemudian tertawa. Pada saat bertemu kan bisa tertawa ya. Tapi juga ada cara yang lebih ampuh untuk tertawa yaitu, ya gabunglah bersama teman-teman yang humoris gitu. Jangan samain melankolis, nangis melulu gitu kan. Jangan juga sama orang yang marah-marah. Ya kan, misalnya kita cerita sama orang yang milan kulis. Aku sakit loh, sedih-sedihku semua sakit. Ya ampun, sedih. Makin nangis lebar dua. Jadi kalau yang humoris kan, ya ilah, baru gitu aja. Cepat-cepat jalan. Saya pernah bercanda sama orang yang jalannya memang susah karena sedang sakit ya. Saya tahu tau nggak sih, ini sebenarnya pura-pura loh ini. Sebenarnya asli nggak begini. Ya kurang aja. Kurang aja. Iya kan, pura-pura lah. Coba nanti kalau ada anjing pasti dia akan lari. Terus itu orang kesel tapi ketawa akhirnya. Wahaha, wahaha. Coba Pak, coba Pak. Kamu ya, kamu ya gitu. Kesel sama saya tapi sambil ketawa ya. Sorry Pak, bercanda. Emang kamu ini bandel kamu nih gitu ya. Tapi suasananya jadi tidak memperbesar masalah yang ada. Dan akhirnya dia malah jadi sering ketemu aku. Jadi senang ketemu aku, kenapa? Jadi bercanda terus gitu. Saya yakin itu pas lagi Ibu Helen bercanda dengan Bapak tadi, bukan hanya membagikan kebahagiaan sekedar ketawa tadi, tapi banyak hormon yang dibagi di situ ya. Jadi misalnya kan kalau datang ke pertemuan gitu ya, dia pasti pegangan pundak saya kalau ada saya gitu kan. Misalnya saya penerima tabu, dia pegang pundak saya. Terus pas jalan saya bilang, Teng, teng, dereng, teng, kamu tuh ya. Habis jalannya kayak begini kan di lumpuh gitu. Bukan lumpuh karena sekena stroke ya. Jadi jalannya kan satu-satu gitu kan. Jadi saya bilang, teng, teng, dereng, ayo Pak. Gitu lagi marching nih, marching. Kamu nih. Jadi apa ya, masalah apapun, sebetulnya bisa kita perkecil. Dan kita bisa lihat sisi humor. Ya nggak semua juga sih ya. Misalnya ada yang meninggal, saya ketau kan nggak bener banget deh. Tapi kalau ada hal-hal tertentu, yang sebetulnya bisa kita lihat sisi humornya gitu loh. Sisi yang kita bisa, apa namanya. Ubah kesedihan gitu. Ubah gitu. Apa tuh kesannya. Dari kesan yang memilukan, menjadi kesan yang menyenangkan gitu. Apa tuh, tidak menyakiti hati orang lain, tapi juga tidak membuat orang itu semakin sedih gitu. Iya kan. Apa lagi Bu Helen? Nah jadi tertawa itu ternyata banyak banget loh efeknya ya. Dia bisa meningkatkan kekebalahan tubuh. Iya kan. Karena hormon endofin yang dihasilkan, kemudian juga dapat mengurangi hormon-hormon stres. Seperti kortisol dan sebagainya ya. Epinephrine, kortisol. Itu bisa, apa tuh namanya, bisa dikendalikan ya. Kemudian yang ketiga, tertawa bisa meningkatkan peredaran darah. Wow. Peredaran darah itu sebenarnya kan, yang dikejar ketika kita mengurut misalnya, pemijatan kan, supaya apa, peredaran darah lancar gitu kan. Nah tertawa juga bisa ternyata. Wah, ini banyak sekali manfaatnya Bu Helennya dari tertawa. Iya, dan yang paling penting adalah sifatnya untuk analgesik. Karena pada saat tertawa, itu endorfin kita akan membuat, endorfin yang muncul akan membuat ketegangan otot itu berkurang. Iya kan. Jadi rasa sakitnya otomatis berkurang. Makanya disebut endorfin ini adalah painkiller, hormon. Iya kan. Berarti tertawa ini, jangan segal-segalan untuk kita bagikan, di rumah bercanda sama anak. Pokoknya harus humoris lah di rumah. Betul. Iya, jangan ragu untuk ketawa. Kenapa sih? Ya kan tertawa itu kan gak ada undang-undangnya kan. Selama masih belum ada undang-undang di dalam ketawa, ayo ketawa. Dan kalau bisa koleksinya tuh di rumah tuh, jangan koleksi video-video yang lagu-lagu sedih. Apa namanya? Mengapa nasibku seperti ini? Aduh, itu jangan dinyanyikan. Jangan ya. Gak ada hormon yang dihadirkan seperti itu gitu. Maksudnya hormon kebahagiaan gak muncul tuh. Dengan lagu-lagu sedih. Buang tuh ya. Semua lagu-lagu sedih geser. Saran saya, kalau kita mau bahagia gitu. Betul. Ya, karena kata-kata itu akan bisa masuk ke dalam ala bawah sadar kita. Kata-kata sedih, sedih, sedih. Sedih beneran loh hidupan kita ntar ya. Jangan ya. Itu jadi menginduksi pikiran kita. Kalau sedih ya sedih. Itu dia. Jadi, kita perlu cerdik ya. Seperti ular, tulus, seperti merpati dalam menyikapi hidup ini gitu. Jadi, kalau pada saat, apa tuh namanya, pada saat kita merasakan masalah ada di hadapan kita. Jangan lupa, jangan berhenti. Ingat, kita harus dan kita berhak untuk bahagia. Nah, bahagia itu bisa kita ciptakan. Ibu Helena, di waktu yang singkat ini, Ibu Helena bisa kasih kesimpulan dari rangkaian kita mengenai empat hormon kebahagiaan. Itu ada dopamin, baru habis itu ada oksitosin, serotonin, dan juga endorfin. Agar para pemirsa yang menyaksikan boleh berbahagia dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, jadi saya boleh sampaikan bahwa yang namanya bahagia itu sebetulnya tidak perlu cari sampai ke mal ya. Jadi, kalau kita ingin mencari kebahagiaan, cari-cari ya. Maka kebahagiaan itu di luar, jauh deh ya. Tapi, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu ada di sini. Ada di sini, ada dalam diri kita. Kita bisa ciptakan, dan kita bisa bagikan, sebarkan kepada orang-orang yang di rumah, dan juga kepada siapapun yang bertemu dengan kita. Sehingga kita akan menjadi berkat bagi sesama. Dan jangan lupa, Amsal 17 ayat 22 itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini buat endorfin nih, ya kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita gembira, mari kita bahagia. Amin. Terima kasih banyak, Ibu Helena. Oke, sama-sama, Ibu. Rangkaian kita mengenai bagaimana menjadi orang tua yang bahagia. Setelah ini harus rajin, makan rujak dan pijat ya. Dan, Ibu Mirsa sekalian, terima kasih telah mengikuti Love Your Child. Dalam hormon kebahagiaan ini, kiranya ini boleh menjadi satu kekuatan bagi para orang tua, di masa apapun untuk menjadi orang tua yang bahagia, untuk mendidik dan menjadikan anak-anak yang lebih baik, lebih bahagia generasi ke depannya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.